Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat cupang dimanapun anda berada baik di dunia nyata maupun dunia gaib yang pastinya masih di atas permukaan air Oke sobat cupang gimana kabarnya mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat ya untuk memelihara atau berbudidaya ikan cupang nah ketemu lagi dengan saya Bang kumis cupang di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang cara menetaskan atau kultur ya artemia tanpa menggunakan airator ya tanpa menggunakan airator Oke ikuti terus di channel saya Bang kumis jangan di skip Nah kalau sekarang boleh minum kopi karena sudah malam nih sobat cupang jangan lupa di subscribe biar mantap biar asoi geboy ah hai 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 Oke baik sobat cupang nah hal yang pertama yang kita perlu persiapkan adalah wadah ya wadah sudah diisi air nah ini karena saya tidak memiliki latar hitam jadi saya gunakan plastik plastik ya plastik berwarna hitam jadi wadah berisi dengan air ketinggian air boleh dua ruas jari ya boleh dua ruas jair jari kemudian hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita menetralkan terlebih dahulu ya air dengan menggunakan garam ikan nah dengan menggunakan garam ikan tidak usah terlalu banyak ya karena airnya sedikit dilarutkan terlebih dahulu nah ini pemberian garam ikan ini kalau tidak ada garam ikan boleh menggunakan garam dapur tetapi lebih sedikit lebih sedikit dibandingkan dengan garam ikan ya sobat cupang ya sudah lumayan larut oke yang kedua adalah kita memasukkan bibit ya bibit artemia nah ini bukan saya dapat endorse atau promosi ya tapi ini yang saya gunakan baru-baru ini ya ini ya gunakan supreme plus artemia nya ya bukan promosi sobat cupang ini langsung saja ya sobat cupang kita masukkan ya langsung kita masukkan saja sesuai ini dengan kebutuhan ya sobat cupang ya saya rasa segitu sudah cukup ya karena ini hanya contoh kemudian jangan lupa hal yang terpenting adalah dia tenggelam nah yang terpenting dia itu tergelam sobat cupang ya tenggelam nanti bisa dicoba di rumah jadi kalau sobat cupang yang tidak memiliki aerator tidak perlu khawatir ya yang penting punya bibitnya dan langkahnya sesuai sama yang dengan saya contohkan yang penting dia tenggelam sobat cupang oke saya rasa cukup ya seperti ini hasilnya ini kita biarkan hampir sama ya sobat cupang dengan menggunakan aerator kurang lebih delapan jam eh ini 18 jam maksud saya 18 jam hingga 24 jam artinya besok malam bisa sudah kita lihat karena sudah 24 jam anggap saja seperti itu atau besok sore sudah bisa kita lihat ya sobat cupang oke kita sambung di esokan sorenya bagaimana ini sementara kita taruh dulu ya di bawah sini saja nah ini agak gelap ya sobat cupang karena penerangan saya kurang ya oke kita lanjut di keesokan harinya nanti kita sahur dulu sebentar malam besok malam baru kita lanjut ngopi lagi oke baik sobat cupang nah kita sudah menunggu hingga keesokan malamnya ya artinya sudah sekitar 18 jam atau 24 jam saya kurang tahu pasti yang jelas kalau tidak salah hampir 20 jam lebih nah ini kita lihat hasilnya ya sobat cupang ini kita lihat hasilnya kita akan perjelas hasilnya ini menggunakan senter ya jadi boleh menambah penerangan agar lebih jelas lagi nah itu yang nempel di kaca ya coba perhatikan yang nempel di kaca dia sifatnya hampir sama dengan kutu air ya dimana ada cahaya dia disitu dia berkumpul oke sobat cupang nah mudah-mudahan cara atau kultur artemia ini tanpa menggunakan aerator bisa menjadi solusi dimana sobat cupang memang tidak memiliki aerator atau bermasalah dengan aeratornya kalau ada pertanyaan atau masukan ataupun informasi yang kurang jelas silahkan komentar di bawah ini kurang lebihnya saya mohon maaf jangan lupa di subscribe kopinya boleh diminum lagi sobat cupang kita ketemu di lain episode assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati